Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabad Sahabat-sahabat tercinta banyak cara untuk meningkatkan kualitas diri kita Kualitas usaha kita, kualitas lembaga kita Salah satunya yang terpenting adalah melakukan muhasabah, evaluasi diri Kalau kita ingin berkualitas, hari kita ingin lebih bagus dari hari ini Kualitas kesolehan kita tahun ini lebih bagus dari tahun yang lalu Maka Allah memberikan arahan kepada kita untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri Dijelaskan di dalam surat Al-Hashr ayat 18 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Hei orang-orang yang beriman Takwa'lah kamu kepada Allah Hendaklah setiap diri melihat apa yang dilakukannya Agar hari esok lebih bagus Allah maha tahu apa yang kamu kerjakan Di ayat ini disebut kata takwa dua kali Hei orang yang beriman, takwa'lah kamu kepada Allah Lalu, takwa'lah kamu kepada Allah Berarti diantara ciri orang yang takwa adalah Muhasabah Melakukan introspeksi diri Mengidentifikasi apa kekurangan kita Dan cara yang terbaik adalah Kita meminta orang lain menyebut kekurangan kita Biasanya Kalau kita pikirkan Apa ya kelemahan saya sebagai suami Apa ya kekurangan saya sebagai istri Apa ya kekurangan saya sebagai ayah Apa ya kekurangan saya sebagai suami Itu kan seringkali Diri kita susah mendeteksi kekurangan Tapi coba kita tanya Mama Coba ceritakan Apa yang harus ayah perbaiki Kata istri Ayah Coba Sebutkan apa yang harus Mama perbaiki Kan enak Ketika suami atau istri Menyebut kekurangan Itu bukan berarti menghinakan Ketika istri saya menyebut kekurangan saya Apa yang harus saya perbaiki Menurut Al-Hashir itu harusnya Perbaiki Jadi ternyata sahabat-sahabat tercinta Di antara ciri orang yang takwa itu Dia berlapang hati Untuk melihat kekurangan dirinya Dan menerima Masukan dari orang lain Setelah tahu kekurangan dirinya Lalu Berusaha untuk Memperbaikinya Ini dijelaskan di dalam surat At-Tahrim Ayat 8 Disitu diungkapkan Hay orang-orang yang beriman Taubatlah kamu kepada Allah Dengan taubat yang sebenar-benarnya Taubat itu kan artinya Memperbaiki diri Menghentikan keburukan Tidak mengulangi keburukan Dan meningkatkan Amalan-amalan kebaikan Ini yang dijelaskan Di dalam surat Al-Furqan Ayat 70-71 Illa mantabah Kecuali orang yang taubat Wa'amana Dia tingkatkan imannya Wa'amila amalan solihan Dia tingkatkan amal solehnya Fa'ula'i kayubad dilullahu sayiatihim hasanat Maka Allah akan ganti Keburukannya itu dengan kebaikan Nah sahabat-sahabat tercinta Ramadan itu Targetnya adalah taqwa La'allakum tak takun Ciri orang taqwa bagaimana? Ternyata Dia rajin introspeksi diri Muhasabah Dan bukan hanya Muhasabah Tapi juga Mau memperbaiki diri Muhasabah introspeksi Menjadi tidak berguna Ketika tidak ditindak lanjuti Dengan perbaikan diri Maka Muhasabah Introspeksi diri Dan perbaikan diri Itu satu paket Yang tak terpisahkan Sahabat tercinta Semoga Ramadan ini Menjadi Ramadan terindah Dalam hidup kita Membuat kita Menjadi terbiasa Terlatih Untuk melakukan Muhasabah Dan perbaikan diri Sehingga Hari esok kita lebih baik Semoga Allah Memberkahi kita semua Selamat menunaikan Ibadah saum Semoga Allah Memberkahi Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.